Intro Hai guys, welcome to my youtube channel Oke guys, jadi pembukaan aja Kalian sudah melihat batu aku yang lebar ini Dan kalian bisa melihat ini muka aku bener-bener bare face Gak pake apa-apa kecuali soft light Karena di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup Tapi tutorial makeupnya bukan seperti yang biasa Aku bakalan bikin tutorial makeup pake makeup jadul Jadi makeup-makeup yang bakalan aku pake itu dari merek jadul atau merek jaman dahulu Semuanya ini aku beli harganya itu di bawah Rp150.000 dari foundation, acedola Pokoknya lengkap banget apa saja makeup yang aku sudah borong Jadi tuh aku beli di Lazada Apalagi sekarang Lazada lagi ulang tahun nih guys Ada diskon sampe 99% Dan gratis ongkir pastinya di tanggal 27-31 Maret 2021 ini Nanti kalian bisa langsung cek aja di Lazada dan order Sekarang juga mumpung lagi ada sell besar-besaran Jadi ini dia paket makeup yang sudah aku beli Dan isinya ini tuh dari merek Viva semua teman-teman Ini bisa aja sih kayak one brand makeup tutorial Viva Cosmetics Ini sama sekali gak di-endorse Tapi aku penasaran aja gimana hasilnya dari makeup Viva ini Harganya bener-bener super 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 affordable Sangat murah banget guys Mari kita review aja sekalian Dan kita unboxing Jadi yang pertama aku beli ada liquid foundationnya dari Viva Bener-bener kecil banget ternyata ini guys Super mini Terus aku juga beli ada face powdernya Terus ada lip matte-nya juga Ada alis andalan Ternyata ada warna dark brown dong Nanti kita cobain sekalian ya guys Terus aku beli ada eye shadownya juga Dan satu lagi ada eyeliner kalo gak salah ini guys Jadi yang pertama aku bakalan pake liquid foundationnya dari Viva Aku bener-bener penasaran banget gimana nanti hasilnya Dan aku kaget banget guys Ini foundation harganya berapa? Kalian bisa tebak Ini harganya cuma 6.250 rupiah Onesplewu guys Dia tuh kayak unik gitu loh Adanya tuh kuning pengantin Kuning langsat Mangir Terus ada warna natural Sepertinya yang paling putih itu Mangir deh Tapi kok waktu lalu gak ada ya yang shade Mangir ini ya Eh ternyata bukan 6.000 guys Aku klik Ini sekarang lagi ada promo di Lazada Karena lagi ulang tahun Sekarang harganya cuma 5.900 Oh my god apa-apaan ini foundation harganya segini Bismillahirrohmanirrohim Nih kita buka plastiknya dulu Uh baunya sangat andalan sekali Warnanya kayak apa sih? Wow ini kuning sekali Dia kayak warna warm gitu Langsung aja deh guys aku olesin di muka Ini kok bisa kuning begini ya? Kuning banget ini Langsung aja di blend Aduh kok warnanya kayak gini say Dan dia bener-bener super ringan parah Misalnya disini dia ada bekas jerawat Tapi tidak tertutupi Kayak bener-bener cair gitu loh si foundationnya Oh my god ini kuning banget Jadinya muka aku Kuning-kuning kayak ngambang di sungai Nah ya kok malah kok apa make up-an? Nanti kunyit Coba kita tambahin lagi ya Uh nih liat ya secair apa guys Ini bener-bener cair banget tuh Tapi yaudahlah ya Harga 5.000 perak Mosa bagus apa gitu ya Semakin aku tambahin Semakin kuning muka aku Semakin kuning banget ini Belum kan make up ma'amak tuh Emang ini andalan banget ya guys ya Tapi dia tuh hasilnya matte gitu loh guys Dia langsung nge-set aja gitu Kulit-kulit orang Indonesia itu kan Emang kuning langsat gitu ya Apakah emang sekuning ini ada ya? Mungkin ada lah mungkin Gimana lagi guys Kita pakein di leher juga guys Kita lagi cosplay Jadi ini Cobain aja pake si bedaknya Siapa tau bedaknya bisa membantu Kekuningan ini Agar tidak terlalu kuning sekali ya guys ya Ini bedak tabur harganya Oh my god Cuman 6.200 saja guys Dan lagi-lagi gila ya Aku belinya yang kuning pengantin Gak tau deh Kayaknya mungkin jiwa-jiwa pengantin Ini jadi pengantinku merontak-rontak Jari ku ini mengarahkan harus pesen yang kuning pengantin Ada warna kuning langsat Terus olive Hah? Warna olive? Warna olive kan bukan di ijo ya Bedaknya terus warna ijo gitu Kenapa aku gak beli yang warna natural gitu Kenapa harus kuning pengantin? Untuk bedak FIFA Itu kalian bisa juga kayaknya beli di Indomaret Karena sekarang kan yang sasetan gitu ya Kalau sekarang ya tuh Kalau yang cepukan Bentuknya kayak gini guys Dan di dalamnya dia masih plastikan Dan ternyata gak ada cepuknya Terus gimana ini? Ini kuning banget lagi guys Agak susah nih guys Soalnya aku baru bikin kuku ya Kukunya panjang banget tuh Kalian mau lihat warnanya sekuning apa? Tuh dia Sangat amat kuning Langsung aja kita pake Mama Kai Beauty Blender Bismillah guys Oh my god Tambah kuning Demi Alek ini amat Jadi gejang Tapi untuk bedaknya FIFA sih Menurut aku cucok Miong ya Yang bisa liat muka aku jadi bener-bener kuning banget Akhirnya tuh kuning pengantin Yang gak yang kuning banget juga gitu Warnanya Eh ternyata bener-bener kuning dong Sesuai dengan namanya Ini aku langsung pake aja di seluruh muka ya guys Jangan pelit-pelit Kita pake yang banyak Sampai kaget pernaan aku guys Gara-gara dikira ini kantannya jadi minion Karena kulit orang beda-beda gitu kan Kalau ini di Aku gak cocok aja gitu Gila ini alus banget Jujur sebenernya Cuman salah shade doang aja Ini alus banget dan bener-bener super recommended Foundation sama bedaknya Itu dia menyatu banget Dan ini bikin muka itu jadi bener-bener alus gitu Oke langsung aja Kita cobain untuk si blush onnya Ini aku beli blush onnya Itu yang warna 3 Dan harganya itu 6.400 aja Itu sudah diskon Bener-bener rata-rata harganya itu 6 ribuan doang Say Ayo kita coba Gimana untuk si blush onnya Semoga bagus ya guys Tapi ini harganya sih menurut aku sesuai ya Karena dia super kecil Cuman sebunderan gini doang Jadi dia itu warnanya kayak pink gitu Aku kira dia bakalan warna pink coral Eh ternyata warnanya tuh pink dusty gitu guys Pink merah Tapi dia lumayan pigmented loh Ini sekali aku olesin aja udah dapet segini Tuh Harganya super murah guys ya Ini aku ambil agak banyak Bismillah guys Oh my god Ini tadi kan aku pake jari Dia langsung nempel dong Ini yang aku kasih jari Tadi disini Dia lumayan susah diblend Tapi untuk warnanya sih cucok loh Oh warnanya cantik Lumayan ini Kasih lagi yang banyak ya Hehehe Karena ya Keliatan di kamera sayang Ini aku pakein banyak Karena dia warnanya kuning banget kan ya Muka aku Jadi kalau misalnya gak banyak Ini gak akan keliatan Dengan harga yang cuma Rp6.000 doang Lumayan lah ya Tuh hasilnya kayak gini Kita lanjut lagi ke eyeshadow ya guys Ini dia untuk eyeshadownya Eyeshadownya yang paling mahal harganya Dan dia banyak banget pilihannya Ada sampai Rp10.000 temen-temen Dan ini aku beli yang nomor 3 Jadi warnanya kayak gold sama warna orange gitu Ini harganya Rp24.000 Gak tau kenapa Kenapa foundation sama eyeshadownya Malah lebih mahal eyeshadownya gitu Dan dia juga dapet ada Spons sama aplikatornya ini tuh Ada brushnya kecil gitu Huuu Ternyata pigmented Ini cuman kayak sekali swatch aja Langsung segini dapetnya Coba yang warna gold Dia cuman sekali aja Sekali usap Udah dapet banyak Langsung aja kita pakein Warna ini dulu aja Pakein di seluruh kelopak mata Tuh kalian bisa liat Ini gila banget Super pigmented Ternyata guys Langsung keluar loh warnanya Dan dia gak susah di blend Enak banget Padahal aku cuman pake si sponsnya ini doang ya Wuuu Mayan-mayan Makanya harganya dia lebih mahal Kayaknya gara-gara ini guys Bagus sih eyeshadownya recommended Tuh guys gila ya Cantik ya guys Kita pakein warna goldnya Di bagian tengah mata Wuuu Eh gila guys Tuh Ada ayam berkokok Kalian bisa mendengar gak? Kalian bisa pilih sih Warna shadenya banyak banget Lu ada 10 Pite Astaga naga Kok bisa lu berkokok terus Ya meni Cik gak sih Ini bisa aku pake sih Sumpah Si eyeshadownya Karena warnanya cantik Gak deso gitu loh guys Terus ini aku mau kasih di Maaf ya kalo ada ayam berkokok ya Aku juga gak tau deh Kok tumben gitu loh Ada ayam berkok jam segini Ini dia hasilnya Dan menurut aku Dia recommended banget Untuk si eyeshadownya Langsung aja kita lanjut Ke produk selanjutnya Produk selanjutnya Aku mau pake eyelinernya Kita liat dulu Untuk harganya berapa sih Ternyata eh ternyata Apa yang aku beli Dengan yang dikirim itu Tidak sesuai ya Jadi aku itu belinya Yang liquid eyeliner Tapi dikirimnya Sama si mbaknya ini Yang eyeliner Untuk di bawah Eyeliner bawah Tapi gak apa-apa deh Aku juga butuh Si eyeliner bawah ya Daripada eyeliner ini Dan ini harganya Paling mahal Tuh harganya Rp37.300 guys Apakah dia bagus Langsung aja kita cobain ya Wuuu Kecil banget loh dia Ini tuh Kita coba liat Apakah dia warnanya Hmm Hitamnya Seperti ini guys Agak kurang hitam sih Menurut aku Tapi yaudah Kita pakein aja Dia gak pigmented Hasilnya jadi kayak gini Ini kurang cucok ya Padahal harganya Lumayan mehong loh ya Jadi yaudah kayak gini aja Aku ini penasaran banget Aku mau cobain Pake alisnya dulu Nah untuk alisnya Ini harganya Rp29.200 Tapi untuk alis Viva itu ya Kalian bisa tau lah Sebagus apa Dan Seempuk apa Dan menurut aku juga The best Ini alis Dari Viva Tapi ini aku penasaran Yang warnanya Dark brown Seperti apa Masa sih dark brown Ini kayaknya warnanya Tetep brown deh Ini kok masih Warna coklat ya tuh Tapi langsung aja Ini aku mau Pakein alis Viva Gak usah Ditanya lah Kayak dia tuh Empuk banget gitu loh Untuk si alisnya ini Tuh dia Langsung aja Aku mau sisirin Alisnya Coba kalian komen Don Di bawah guys Apakah di Indomaret Itu ada Alis Viva Yang warnanya dark brown Karena aku suka Parah sih Ini bakalan aku Beralih ke Alis Viva Yang dark brown Ini sih parah Tuh Sudah Terus selanjut lagi Untuk produk terakhir Yang bakalan aku pake Dari produk Viva Ini adalah Lipstick Nah Untuk si lipsticknya Ini harganya 28.600 rupiah Ini aku beli Yang shade 705 Guys Langsung aja Kita buka Apakah ini lipsticknya Recommended Karena jujur Aku belum pernah Cobain si Lip matte nya Viva Cosmetics Wuuu Warnanya gila Cantik banget sih Ini warnanya Nude Kayak warna Orange Nude gitu Tuh gila Ini warna Kesukaan aku Parah Tapi kita lihat Apakah dia Bener-bener Bagus Waaaah Ternyata Cucok guys Dan dia Baunya kok Kayak Permen milk kita Ya Kayak ada Susu-susunya Gitu Ringan Banget Si lip matte nya Dan ini Nggak lengket Sama sekali Nggak nempel Cucok guys Lip matte nya Bagus Kalau ini Recommended Juga Untuk Lip matte nya Untuk harga segitu Ya Masuk lah ya Apalagi dia tuh mini Gitu loh Bisa dibawa kemana-mana Guys Oke guys Ini dia hasil Make up nya Aku sudah Tambahin Mascara Untuk produk yang paling recommended Itu si eye shadow nya Sumpah ini cantik banget Aslinya si eye shadow nya Terus si blush on nya juga Bener-bener cucok Warnanya pink coral Dan cantik banget Dan yang wajib banget Kalian beli Itu si alisnya Yang warna dark brown Ini Si lip matte nya juga Oke Recommended Tapi yang no Menurut aku Karena mungkin Nggak masuk aja Warnanya Di aku Yaitu si foundation nya Gila ini bikin Muka aku itu Bener-bener jadi Kuning banget guys Terus juga si bedaknya Kayaknya juga aku Salah share Tangan aku sama muka aku Jadi malah Kayak gini guys Tuh Melang banget Jadi oke lah temen-temen Untuk kalian yang nanyain Nanti aku beli dimana Kalian bisa langsung Check aja Di description box aku Dan juga Terima kasih Untuk kalian yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa juga Untuk like Comment dan juga Subscribe Terus komen juga Di bawah Kalau ada rekomendasi Kalian ingin request Aku bikin video apa Bisa komen di bawah Oke Terima kasih ya temen-temen Bye bye See you the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax